Ada kembali di Black News TV One, Pak Mirsa baru saja selesai pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan juga tiga paca pres Ada Pak Bosubianto, kemudian Ganjar Pranowo dan juga Anies Baswedan Kita akan langsung menyiapkan Mas Hanta Yuda, sudah bersama kami Mas Hanta Selamat siang, Ana Selamat siang, Mas tadi pertemuan sudah selesai dilakukan, hanya makan siang bersama Pengakuan dari bakal calon Presiden tiga-tiganya mengatakan hanya ngobrol ringan saja Bagaimana ditanggapannya? Ya, Ana, dari pertemuan ini tentu kita kalau berharap isinya, subtansinya serius tentu agak terlalu berlebihan Tentu saja kalau isinya namanya juga orang akan berkontestasi, kemungkinan sifatnya normatif Bisa jadi bentuknya adalah, kalau bisa istilahkan bahasa basi bisa jadi Tetapi ada hal yang lebih penting menurut saya adalah makna yang bisa ditangkap oleh publik Dari berbagai macam sudut pandang, yang pertama dari sisi Presiden ya Pertama dengan pertemuan ini tentu Presiden hendak mengirimkan pesan Dan ini bisa ditangkap oleh publik, bahwa Presiden seharusnya adalah berdiri di atas semua kandidat Dan pesan itu yang hendak dikirimkan oleh Presiden Jokowi tampaknya kepada seluruh masyarakat Indonesia Bahwa Pak Jokowi berjarak yang sama dengan semuanya Duduk kita lihat duduknya kan jaraknya sama, jadi ingin menunjukkan kedekatan dengan semua capres Dan seterusnya, jadi memang ingin mengesankan dekat dan posisinya sama dengan semua capres Jadi saya kira beliau sebagai kepala negara, kalau kita maknai pertemuannya ini Tersirat dari pertemuannya ini, maknanya ingin mengesankan bahwa Presiden berdiri di atas semua capres Itu satu Yang kedua, dari sisi Presiden juga dibaca, beliau ingin mengirimkan pesan Ingin meyakinkan publik akan berposisi secara netral Karena itu sebagian besar diragukan oleh sebagian Karena majunya masih berang, putra beliau dalam kontestasi pilpres Dan itu hendak dinetralisir, dikirimkan kepada publik Saya kira ini bisa dikunci oleh publik Atau menjadi pesan bahwa Presiden harus bertindak netral Memang sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan Karena ini sangat riskan sekali, karena posisi beliau sebagai kepala negara, kepala pemerintahan Pilpres berlangsung 14 Februari mendatang Posisi Pak Jokowi adalah sebagai panglima tertinggi Yang memegang seluruh jejaring kekuasaan, fitur-fitur kekuasaan itu dikendalikan oleh Pak Jokowi Sehingga wajar kalau kemudian sebagian meragukan atau mengkhawatirkan Karena itu Pak Jokowi saya kira dengan pertemuan hari ini Ingin mengirimkan pesan itu bahwa beliau hendak menjaga netralitas itu Nah ini yang saya kira harus dikawal ketat bersama Itu dari sisi Pak Jokowi ya Yang kedua anak, yang bisa kita maknai secara positif pertemuan ini Walaubagaimanapun harus direspon positif ya Karena semua capres datang Kemudian ada Pak Jokowi-nya sebagai Presiden Ini dari sisi capresnya Para capres datang semua dan kita lihat Dengan berbagai macam gestur tentu Dengan berbagai macam karakteristiknya Ini ada semacam mengirim komitmen Semua kandidat siap berkontestasi dengan cara demokratis Siap menang, siap kalah Dan saya kira mereka juga siap Apa namanya Dengan kontestasi pilpres yang lebih Mengedepankan nilai-nilai keindonesiaan Kemudian sesuai dengan aturan yang telah ditentukan Dan KPU sebagai wasit Jadi dari sisi kandidat, dari sisi capres Juga kita lihat kesiapan dari masing-masing kandidat Nah terakhir yang ketiga Makna pertemuan ini Ana saya memaknai ini juga Ini yang paling penting Ini awal dari pertemuan Ini awal dari Sorry bukan awal pertemuan Awal dari kontestasi Tapi jangan lupa Wahai rakyat Indonesia Ujung dari kontestasi pilpres akan begini lagi Akan ketemu lagi Akan bersama lagi mereka Mereka berhadapan-hadapan Dalam peta pilpres tripolar berhadapan-hadapan Jangan lupa Dulu seperti 2019 Mereka akan bersama lagi Jadi dari sisi pemilinya Maknanya Mungkin saya ingin Memaknainya Atau memberi pesan Buat kita semua Bahwa Jangan habis-habisan Dalam bertarung Dalam dukung-mendukung Rakyat Indonesia harus tetap bersatu Karena ujung-ujungnya Mereka berhadapan-hadapan Nanti Akhirnya mereka Bisa jadi akan bersatu lagi Dalam Pemerintahan yang sama Bagi-bagi kursi Kabinet Dan seterusnya Dan bisa jadi Duduk makan bersama lagi Jadi rakyat Indonesia harus tetap bersatu Itu pesan Terakhirnya ada pesan Persatuan Pasti itulah pesan tertingginya Mas Santa ini menarik sekali Mungkin tadi Mas Santa mengatakan Poin nomor dua Akan meyakinkan publik Bahwa posisi Presiden Jokowi ini Netral Tapi dengan cara seperti ini Apakah akan berhasil Kemudian dilihat dari Masyarakat sendiri Ya tentu saja Tidak mungkin ya Dengan pertemuan Istilah saya di awal tadi Mungkin sebagian menganggapnya Basah-basih dan normatif Kemudian bisa meyakinkan publik Paling tidak kan Masyarakat itu segmentasikan Beda-beda Ada kelompok masyarakat Yang memang sejak awal Suka dengan Pak Jokowi Dengan pertemuan hari ini Mungkin ya Akan mengapresiasi positif Tapi yang sejak awal Tidak suka Mungkin menganggap ini ya Hanya basah-basih dan Tidak ada gunanya Tetapi mungkin yang Relatif moderat Yang berada di tengah Ya ada plus minusnya Ada yang menganggap Ini sebagai ikhtiar Atau etiket baiklah Dari Pak Jokowi Untuk melakukan Upaya untuk meyakinkan publik Bahwa beliau akan Bersikap netral Tapi Apapun Apapun Dari dua perspektif Kalau kita ingin mengatakan Bahwa ini Akan meyakinkan publik Atau kita semua akan yakin Bahwa Pak Jokowi akan netral Dengan pertemuan ini Saya kira berlebihan Tidak cukup Dengan pertemuan ini Kemudian ada jaminan Yang paling penting kan Pak Jokowi Betul-betul punya Komitmen yang tinggi Menegakkan konstitusi Menegakkan aturan Dan betul-betul Semua aparatur negara Semua aparatur Pemerintahan Di bawah Pak Jokowi Bersikap netral Dan Pak Jokowi punya Presiden Pak Presiden ya Memiliki komitmen yang tinggi Tidak melakukan Hal-hal yang Seperti orang khawatirkan Itu dari Sisi Apa namanya Normatif yang harus Kita kawal bersama Dan itu tidak mungkin Bisa diharapkan Dalam waktu secepat Dengan pertemuan ini Tetapi Pertemuan ini juga Tidak bisa kita maknai Sia-sia Nah tetap ada maknanya Tetap ada Sebagai sebuah Etikat Bagian dari komunikasi publik Bagian dari pesan Pembelapan namanya Tontonan kepada publik Menunjukkan kepada publik Ini tidak ada Kesiasiaan Bahwa Presiden Duduk bersama Makan bersama Dengan tiga orang Calon Presiden Yang akan berkontestasi Berpotensi keras Nanti mungkin Ada ketegangan politik Tiga orang Kemudian duduk bersama Ini tontonan Yang positif Ketimbang tidak pernah ketemu Serang-serang Saling-serang Kemudian saling memaki Misalnya Jadi saya kira Dari perspektif ini Apapun Ini harus diapresiasi Memberikan sebuah Apa Pembelajaran demokrasi ya Tetapi apakah ini Akan menjadi obat mujarak Untuk meyakinkan publik Bahwa Pak Jokowi Akan pasti bersikap netral Saya kira tidak Tapi bahwa ini Akan menjadikan Sebuah Apa ya Sedikit Apa Memberikan Harapan Atau tontonan positif Saya kira iya Apalagi anak Kedepan ini kan Ada hal yang positif ya Dengan Sudah daftar ke KPU Satu sisi Berita gembiranya Kepada kita Adalah Kita tidak bipolar Seperti 2019 Yang lalu Hanya dua kutub Politik yang bertarung Nah dua kutub ini kan Biasanya Ketegangan politiknya Lebih keras Lebih tegang Ibarat pipa Saluran air Itu kalau ada Tekanan airnya Sangat kencang sekali anak Nah kalau sekarang Ini kan Tripolar Tiga polar Kalau ada tiga polar Itu ketegangannya Tekanannya itu relatif Agak berkurang Ada tiga Apa namanya Kelompok Kubu Kutub politik Yang bertarung Sehingga dengan tiga ini Saya kira Mudah-mudahan Mengurangi ketegangan Politik Seperti Sembilan Atau Empat tahun yang lalu Ini yang saya kira Positif ya Meskipun yang kedua Nanti kita lihat Seperti apa Apakah pilpres ini Betul-betul Berlangsung Dua putaran Seperti diperkisi Berdasarkan data-data Survei Perhari ini Atau ada potensi Perkembangan Ternyata Pilpres bisa berlangsung Dalam satu putaran Nah ini kita Menarik sekali Mas Antayude Mengedai Pilpres yang akan Bertarung Berikut survei ini Satu putaran Atau dua putaran Tapi nanti ya Mas Antayude Dijawab usai jeda Kami harus jeda terlebih dahulu Pemirsa Breaking News TV Masih akan kembali